Halo Sobat Gupi, jangan lupa follow instagram at Gupi Pemula dan subscribe channel Gupi Pemula ya, dadah Halo Sobat Gupi, kembali lagi ke channel Gupi Pemula Jadi di video kali ini aku bakalan jawab pertanyaan dari Sobat Gupi yang bertanya Gak, apakah ternak ikan Gupi memerlukan aerator ataupun filter? Jadi jawabannya itu, gak wajib Karena kalian bisa lihat disini ada basbomb banyak banget Tapi aku gak pake aerator satupun di medianya Karena emang dalam ternak ikan Gupi itu gak wajib menggunakan aerator ataupun filter Jadi aku itu penganut breed ikan Gupi tanpa aerator Asalkan kualitas air dan medianya selalu bagus Nah kenapa aku gak pake aerator di semua media basbomb yang ada disini? Itu bukan berarti aku pelit ya guys Disini aku ada dua aerator ataupun blower Yang pertama itu ada LP100 dan juga ada merek Crescent GF250 Nah ini tuh harganya di kisaran satunya 1,8 jutaan Ya harganya itu sehargalah ya dengan hape Xiaomi RAM 2 ataupun 3GB Nah disini kan aku punya dua merek aerator yang berbeda Yang pertama LP dan yang kedua GF Kalau dilihat dari fisiknya aja itu udah berbeda dan warnanya udah berbeda Tapi ada perbedaan yang sangat spesifik dari dua merek ini Kalau untuk LP dia itu mengandalkan tekanan udara Dan kalau untuk GF dia ini mengandalkan kekuatan udara Nah kalau Sobat Gupi di rumah punya banyak media Aku saranin menggunakan yang GF Tapi kalau media kalian dalam dan gak terlalu banyak Aku saranin menggunakan tipe yang LP100 Jadi menurut Sobat Gupi di rumah Penggunaan aerator ini penting gak sih? Atau wajib gak sih untuk ternak ikan Gupi? Kalau kalian punya jawaban yang berbeda Langsung aja komen di kolom komentar ya So kayaknya segini aja dulu videonya Semoga video kali ini bermanfaat untuk Sobat Gupi di rumah Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye Bupupupupiur Karena Kreatifitas ikan Gupinya tetap bagus Air Kan kalau dilihat itu ikannya Asal kan